Apa tujuan Anda mengawal ambulan tadi? Kan bantu kita membantu menjalan-menjalan. Memberikan pengawalan maksudnya. Apa tujuan Anda mengawal ambulan tadi? Kan bantu kita membantu menjalan-menjalan. Memberikan pengawalan maksudnya. Punya kemenangan nggak kamu tentang pengawalan ambulan? Tidak ada. Saya jelaskan. Anda sudah melanggar pasal 59. Lagi, pasal 12. Undang-undang nomor 22.29. Gimana kemenangan tentang pengawalan adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, yang berhak pengawal adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi kalangan sipil, warga sipil tidak punya kewenangan melakukan pengawalan. Anda sudah menyalahi aturan, kewenangan. Ini yang akan saya tahu. Kalau Anda masih memaksakan pengawalan itu, Anda akan dikenalkan kebijakan. Di dalam pasal 287 ayat 4. Itu pasal 287 ayat 4. Anda tidak punya kewenangan melakukan pengawalan. Atau walaupun tidak dikawal, ambulans itu termasuk kategori kendaraan yang memiliki hak utama prioritas. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 29. Terima kasih telah menonton!